Semakin lama, semakin berkembang, tidak sedikit negara-negara tetangga pun melakukan pembelian di Xtreme Motorsport. Xtreme Motorsport ini cukup hype di kalangan komunitas motor. Dari komunitas motor sport bike 150 cc hingga 600 cc dan super bike 1400 cc. Workshop yang berlokasi di angkai square ini punya daya tarik sendiri untuk pemotor yang pengen modif motornya secara PNP. Xtreme Motorsport dikenal pada tahun 2010. Dari toko online di era kaskus, berkembang menjadi offline. Dari ruko 3x6, sekarang berkembang menjadi 3x lipatnya. Awalnya main part import, namun sekarang part yang dijual mayoritas brand lokal. Sejumlah part wear 3 dengan puluhan variannya hingga eksosistem seperti ProSpeed. Produk import seperti Akrapovic, Thermik Noni, Leofins, Brembo masih tetap jadi andalan di Xtreme Motorsport. Sampai kan akhirnya kita ke sini. Nah Pat, ini dia Xtreme Motorsport. Tapi kayaknya gue nih salah kostum nih, salah helm nih gue nih. Lah, lo pikir nih bengkel apa? Gue kira ini bengkel terabasan. Ya, tapi kayaknya semuanya bisa di develop. Beneran? Kayaknya. Kesan pertama setelah gue datang ke Xtreme Motorsport ini, di sini bengkelnya cukup megah, beberapa puluhan motor bisa langsung masuk, sehingga kalian gak takut untuk antri motor di sini karena banyak banget mekaniknya. Dan juga di sini ada ruang tunggunya, jadi kalian gak bingung kalau kalian mau servis motor di sini. Halo bro! Woi siap! Halo, gimana? Halo, Pak Den. Oke, nama gue Billy Samuel, gue di sini kerja sebagai media content creator juga. Gue tuh sebenarnya lagi merambah ke ranah terabasan. Oke. Terutama motornya WR155. Trill. Trill, yang maha. Nah, bisa gak sih untuk Xtreme tuh modif motor Trill juga? Bisa-bisa ya sebenarnya. Katanya ada part lokal. Betul. Nah, kayaknya di situ ada part lokalnya. Nah, ini contohnya nih. Salah satu motor yang dimodif di Xtreme Motorsport ini adalah Kawasaki ZX25R. Tidak tanggung-tanggung, sang owner langsung mengganti beberapa parts modifikasi hingga menghabiskan kocek puluhan juta. Salah satu parting yang diganti itu adalah cover arm, frame slider, dan beberapa parts lainnya seperti Brembo dan kenalpot. Part-part ini juga tidak dikategorikan barang murah, tetapi kualitasnya cukup tinggi. Produk WR3 ini didevelop oleh Xtreme dan bisa PNP langsung dipasang di beberapa motor. Salah satunya di motor Kawasaki ZX25R. By the way, ngomongin WR3, kan gue denger tuh Xtreme Sport itu kan terkenal dengan WR3-nya. Betul. Nah, dia ini tuh B.A. atau memang dia produksi sih? Kita pilih nama saturnya. Baik, jadi untuk beberapa kota seperti Manado, Makassar, Jakarta, Bandung, dan juga Medan, itu ada distributor langsung dari WR3-nya. Itu ada lima bengkel besar yang memegang banyak produk WR3 juga di daerah sana. Jadi buat teman-teman yang mau cari barang-barang WR3 itu sudah ada banget ya untuk daerah kalian masing-masing. Nah, ini part dari WR3 sendiri yang udah nempel di motor ini tuh apa aja sih? Oke, kalau kita lihat dari yang paling depan, yang paling dominan itu kita udah pake bottom shock dari WR3 dan juga disc floating full. Disc floating full. Iya, 320. Oh, terus apa lagi tuh? Terus bagian full step belakang sebagai pendukung buat lebih sporty racing, kita pake Underbond V-series dari WR3. Selain dari Motorsport Kawasaki ZX25R, di Xtreme Motorsport ini juga bisa memodifikasi motor metik. Salah satu motor metiknya adalah X-Max 250cc. Tidak tanggung-tanggung, X-Max ini dimodifikasi secara head-on. Karena beberapa parts original sudah digantikan dengan parts modifikasi dari Xtreme. Salah satunya sudah menggunakan Brembo, kemudian parts dari WR3, dan beberapa parts head-on lainnya. Ya, ini betul, Yamaha X-Max 2,5. Ini lagi dikerjain apa motornya? Enggak sih, tadi abis dateng bentar, servis CVT sama ganti oleh doang. Dia pake brand WR3 full. Iya, bener. Dari bagian depan, gimana apa aja nih? Dia udah pake kaliper Brembo GP4RS ya, dia punya bracket kaliper pake WR3. Feast-nya 108, dan juga untuk bagian belakang udah pake Brembo 2P, 1P, bracket-nya juga pake WR3. Dan itu semua PNP ya? PNP, tanpa ngerubah apapun. Terus ini berapa lama? Pengerjaan? Pengerjaan kalau barang semua siap, sehari kelar. Ini juga tabung minyak rem udah pake WR3. Jadi WR3 tuh gak cuman dari part doang, tapi dia sampe yang semencil ini, dia minyak rem juga. Aksesoris juga. Tadi kan sekitar kisaran seratusan ya? Seratusan. Nah, kalau untuk Matic? Kalau untuk Matic, full pengeremaan seperti ini bisa nyampe 30-an. Gue berharap WR3 ini bisa jadi sponsor MotorGP. Karena gue bangga banget sama produk-produk lokal, yang memang kualitasnya mantap banget. Tapi kayaknya disini gak cuman X-Max, tapi katanya tadi rumornya 2 tak ada juga? Iya, kita juga main 2 tak. Oh, bener. Nah, sepasangan kita juga ada. Oh, di sepasangan? Soalnya kita lagi ngangsung dashboard. Yuk, dashboard. Nah, ini yang saya bilang nih. Tadi Kawasaki Ninja 150 RR. Pasti kan tadi ada yang digelang produk lokalnya itu kan WR3 juga ada disini. Betul. Apa aja sih yang dipasang di motor 2 tak itu? Ini lumayan lengkap ya. Lumayan lengkap ya? Iya. Dari deck itu udah ada pasang preload dari WR3. Oke. Triple clamp, boat comp steer, stung, kopling. Buah. Untuk bracket caliper juga bracket caliper dari WR3. Sama di full floating 320. Oh, oke. Sama disini kalau lihat di bawah udah pake underbond juga dari V-CIS. Tapi untuk Kawasaki 150 RR. Oh, jadi dia udah pake underbond sama kayak Ninja tadi ya? Iya, cuman beda hidupannya boat doang. Oke, oke. Nah, disini ada yang unik juga dari segi knalport. Kayaknya ini bukan knalport yang umum ya? Iya, ini knalport. Dari mana nih? Tadi ya prototype cross-speed. Prototype ya? Iya. Cuman ini kan tipe-tipenya kayak knalport SE special engine-nya motor bawaan standar. Iya, bener-bener. Cuman ini nggak diproduksi masal nih. Nggak tau kenapa mungkin masih di-reset kali ya sama cross-speed. Oh, karena modelnya unik ya? Nah, gue tuh penasaran nih bro ya. Iya. Katanya ini cross-speed ini banyak banget model-model ya? Iya, banyak. Ada di atas kita, mau lihat mah. Asal lihat, Pak. Nah, ini tadi kita ngomongin knalport di bawah ya. Ternyata ini dia semuanya hasilnya. Gimana nih bro? Bisa dijelasin nggak ini ada tipe apa aja dan untuk motor apa aja? Iya, jadi ini sebenarnya nggak semuanya ya dari cross-speed. Di atas juga masih banyak. Yang itu ada full system buat jet seribu juga ada. Jets seribu oke. Yang itu yang panjang buat T-Max. Oh, T-Max. T-Max juga ada. Cuman kalau yang T-Max itu Titanium. Titanium bahannya ya. Yang atas juga Titanium. Bahannya untuk knalport yang diproduksi di sini sendiri, yang dijual di sini, itu bahannya ada berapa jenis? Kita pakai dua jenis. Dua jenis? Stenis T-04L sama Titanium. Slipe on ya? Muffler. Muffler-nya? Ada yang kombinasi Titanium plus Carbon. Ada juga stainless plus Carbon. Oh, oke oke. Nah, kalau ini kita bisa jelasin nggak ini jenis-jenisnya apa aja nih? Kalau yang modelnya seperti ini disebut sebagai Spider. Spider. Spider, oke. Terus yang itu Sub Carbon. Sub Carbon. Iya, terus yang ini ada Keres. Yang ini Black Series. Black Series. Black Series. Black Series lebih banyak digunakan untuk EROX 150. Boto-boto Matic lah. PCX. Oh, PCX. Vario gitu-gitu. Semacamnya, iya betul. Tapi di sini juga ada yang unik nih? Merek kalau pakai merek ini. Jadi ada Keres. Nah, Keres ini bisa dijelasin nggak? Yang membedakan dengan ProSpeed sendiri itu apa? Beda. Jadi Keres sama ProSpeed itu beda. Tidak ada hubungannya. Dan Keres ini dia bergerak di segmen pasar Matic. Oh, pasar Matic ya. 150 sampai 250 X-Max. Nah, terakhir nih bro. Kalau untuk ngomongin kata naikin horsepower. Nah, ProSpeed sendiri bisa lah sebenarnya? Bisa. Untuk ProSpeed itu dari New Black Shack. New Black Shack. New Black Shack itu kalau nya Niger X25R naik hingga 2,2 HP. Wah, lumayan berarti ya? Terus satu lagi ProSpeed Python Series. Python Series? Iya, itu di R25 dulu motor saya. Naik sampai 2,5. Oh, berarti cukup signifikan nih? Signifikan banget. Ngaruh. Tapi display-nya belum ada ya tadi? Display-nya belum ada. Mungkin itu barang yang laku. Iya, habis dulu. Habis dulu. Nah, btw ini range harganya itu berapa sih? Range harga yang paling murah dari ProSpeed ini. Itu 1,3 yaitu Black Series. 1,3 Black Series udah full? Full system. Full system ya. Yang paling mahal sampai 18-an. 18-an itu buat kategori Moge ya? Iya, udah Moge. Yang paling kayak gitu. Iya, kurang lebih seperti itu. 4 cilinder lah. Iya, 4 cilinder bahan titanium paling premium. Oh, oke. Nah, gue masih penasaran sama part-part dari UR3 sendiri. Nah, gue pengen lihat dong part-nya. Langsung aja kali ya? Kita lihat buat lain. Boleh, lanjut. Lanjut. Nah, ini semua part dari UR3 ya? Iya, ini salah satu hasil karyanak bangsa. UR3 dengan beberapa perjuangan hasil risetan. Semakin lama, semakin berkembang. Tidak hanya bracket caliper saja. UR3 juga mengeluarkan beberapa pendukung. Seperti underbond, lowering kit, triple clamp, tang clip-on, dan juga ada gear racing-nya sprocket. Nah, ini gimana nih? Dari material, terus kemudian untuk motor apa? Boleh, boleh. Triple clamp. Nah, ini salah satu triple clamp yang warna merah ini untuk New Ninja 2018. Dan ini pemasangan plug and play? Pemasangan plug and play juga semua. Tapi disalankan kalau untuk triple clamp dibawa ke bengkel. Oke. Soalnya bawaan standar dari motornya, dia punya kunci bout untuk dudukkan kuncinya itu buat buta. Oh, oke. Jadi mesti diketok dulu. Iya, iya. Jadi kalau misalnya salah bengkel, nanti takutnya bisa merusak atau selek ya. Iya, betul. Nah, yang lagi di develop di UR3, itu di sini apa? Kebetulan barang terakhir yang di-reset, ya ini this full floating dari UR3, sorry. This floating? Iya, ini ukuran 320. Wow, itu untuk motor apa? Itu untuk motor apa ya? Ninja sama Jerek 25R. Kan kalau Yamaha, ntar R25 sama Xp yang bisa dipakai barengan. Oh, oke. Gak sama ya. Tapi sekarang yang lagi di R&D itu ada kali per. Kaliper. Nah, kali per ini benar-benar spesial dibandingkan merek tetangga Italino. Oh, iya. Tahu. Karena dengan harga yang jauh lebih murah, Tapi kualitasnya? Kualitasnya? Yang sudah bilet. Oh. Aluminium. Aluminium. Iya. Wah, mantap nih. Jadi kan kalau yang kita tahu yang Brebom 4P, 1P itu. Baik baik ya, 4P. Itu kan castingan. Tapi yang dari UR3 mudah-mudahan ntar akan diproses secara bilet sensi. Wah, mantap. Jadi untuk beberapa part dari UR3 itu menggunakan beberapa. Ada 2 ya, kalau nggak salah. Aluminium yang digunakan. Tapi aluminiumnya tipenya Duralium. Dural. Duralium. Ada tipe 661T6 dan juga 7075T6. Oke. Tapi di pasaran sana, banyak orang yang masih menggunakan 663T6. Meskipun angka serinya itu lebih gede 663T6. Tapi untuk kekuatan tingkat kekerasan bar kolometernya itu lebih tinggi 661T6. Oh, di bawahnya. Kalau serinya kan 663T6 lebih tinggi tuh. Iya. Tapi 661T6 jauh lebih keras. Nah, tadi kan untuk pemasaran itu kan banyak banget di luar kota tuh. Iya. Nah, tapi bukankah di luar negeri? Gue dengar katanya udah sampai juga. Iya. UR3 itu seperti produk import ya bagi negara lain. Jadi nggak sedikit negara-negara tetangga pun melakukan pembelian produk UR3 di Extreme Motorsport. Contohnya kita sudah berhasil melakukan pengiriman ke Asia Tenggara, Singapura, Malaysia, Thailand. Itu yang deket-deket udah sering. Tapi kita pernah melakukan sampai pengiriman ke Afrika. Dan juga Rusia juga ada dulu. Nah, bro. Tadi kan kita udah lihat beberapa part yang di depan UR3 ini. Nah, tapi di sampingnya ada yang menarik juga. Ini velg jari-jari ya? Nah, ini buat velg motor apa nih? Bisa nggak di motor terabas gue? Nggak bisa. Ini kebetulan untuk dipakai ke motor-motor touring sih. Jadi orang kan bawaan public sekarang kan rata-rata pakai velg racing. Iya, bener. Tapi kalau velg racing itu untuk jalanan bergelombang dan bebatuan itu kurang nyaman. Oke. Maka itu kadang-kadang orang beralih menggunakan velg jari-jari yang bisa disetel dan lebih empuk. Part-part yang dipakai untuk UR3 ini sudah diuji ketahannya di Extreme Motorsport. Dan part-part yang sudah lulus uji di Extreme Motorsport akan diproduksi oleh UR3. Nah, dari selain bengkelnya yang proper dan mekaniknya juga handal, gue bangga banget karena disini itu memproduksi produk lokal sendiri yang memang sudah go internasional. So, langsung aja kalian mampir ke Extreme Motorsport. Terima kasih untuk kunjungannya ke Extreme Motorsport ya. Iya. Semoga besok mampir lagi ya. Oke, terima kasih. Kesan gue setelah gue datang ke Extreme dan gue ngobrol langsung sama ownernya, gue banyak banget dapat ilmu baru disini. Mulai dari segi produk yang menurut gue di Extreme ini cukup lengkap. Banyak sekali multi brand, mulai dari kenal pot, part modifikasi, pengereman, dan aksesoris lainnya. Selain dari itu juga, gue mendapatkan ilmu baru yaitu referensi modifikasi. Karena disini banyak banget motor-motor, mulai dari Moge, Motorsport, Matic, dan lainnya yang sudah terinstall beberapa brand dari Extreme Motorsport. Oleh karena itu, ini bisa jadi salah satu inspirasi gue modifikasi di motor gue. Nah, Black Pals, jangan lupa kalian komen, like, dan subscribe di channelnya Black Experience.